Hai teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya Sony masih di GSI CCTV Hai teman-teman di kesempatan yang baik ini saya mau mempersentasikan ya mempersentasikan dan mereview ya salah satu CCTV yang oke banget kalau dipasang di kantor atau dirumah Nah apa itu kita lihat di sini ya salah satu produk kami di GSI ada Hilux THC T140P dengan kapasitas 4MP kameranya ya 4MP iX-IL toret kamera dengan spesifikasi 4MP high-performance CMOS kemudian ada 2560x1440 resolution kemudian ada 2,8 mm 3,6 mm dan 6 mm fixed focal length nah kemudian dari our next switch-nya juga kemudian dilengkapi juga dengan iX-IL 2,0 smart-IL up to 20m-IL distance kemudian ada 4 in-1 video output switch cable TVA ahli CVA and CVVS Oke jadi produk Hilux ini recommended banget dan kita bakal review hasilnya kayak gimana di layar ini nanti seperti itu teman-teman nah Hai eh iki misalnya drin apa beda dia korban di lakati Hai Yes tuh juga klik hai 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 ho hasil, hasil nah, soalnya musuh iya gitu? oke oke teman-teman, disini kita akan reviewnya, melihat hasilnya itu di layar ini ya ini ada 4, karena memang yang di display disini ada 4 tapi kita mau fokus ke highlook yang tipe itu dulu ini ada di layar ini teman-teman ya jadi pertama kita klik saja nah ini ada passwordnya mau nanti saya cut dulu untuk passwordnya ya oke, kemudian ya, oke setelah kita login gitu kemudian kita pilih yang ini ya karena yang ini adalah hasil dari kamera highlook yang tadi kita klik dua kali nah, ini adalah hasilnya karena memang kameranya saat ini itu mengarah ke saya dan toko depan gitu jadi dia mengarahnya ke sana nah, ini di bawah sini adalah fitur-fiturnya teman-teman bisa lihat nah, disini ada instant playback ya, instant playback ini itu kayak memutar memutar apa memutar rekaman yang sudah kita rekam dari kamera ini video dari hasil tangkapan dari kamera CCTV ini gitu karena ini kami gak pasang storage atau hard disk karena ini memang hanya display gitu jadi belum bisa instant playback ya, intinya instant playback itu seperti itu kemudian ada digital zoom nah, digital zoom ini fungsinya ya kita bisa lihat untuk zoom lebih dekat lagi contohnya ya ini ini kita bisa zoom kalau di mouse itu kita bisa scroll aja kayak scroll zoom biasa gitu nah, kalau mau ke atas kita tinggal tarik-tarik gini ini misalnya bapak ini ya nah, itu ada motor diganti-ganti posisinya nah, ini bisa kita lihat lebih dekat lebih dekat lebih dekat bayangkan bisa secanggih ini untuk zoomnya nah, untuk ganti kita tinggal tarik-tarik gini aja temen-temen nah, ini untuk misalnya ganti pandangan ya nah, ini kita bisa lihat sedetail ini oke, dan untuk kembali atau zoom out-nya kita bisa klik kanan nah, itu untuk kembali lagi seperti itu untuk digital zoom-nya dan ini untuk start recording ya, ini untuk perekaman start recording-nya dan di sini kita butuh HDD storage atau penyimpanan ya, butuh harddisk seperti itu temen-temen jadi, kalau gak ada harddisk ya, kita gak bisa menyimpan gitu tapi, kenapa ini bisa merekam? ya, karena ini hanya display jadi, kita hanya langsung kayak live gitu ya nah, kemudian ada PTZ control ini untuk apa, kalau jenis kameranya model PTZ dia bisa 360 derajat untuk pengambilan gambarnya dan ini untuk audio on atau off-nya nah, misalnya ini kameranya dia support audio ya nah, ini bisa kita hidupkan atau kita off-kan ini untuk mengatur tingkat volume-nya oke, mungkin itu temen-temen ya, ya mungkin itu temen-temen untuk kamera THC T140 THC T140 THC ini thank you buat yang udah nonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan tetap stay tune di channel kita ini karena masih banyak CCTV yang bakal kita review thank you untuk thank you untuk support-nya sampai jumpa di video selanjutnya saya Sony see you in the next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax